Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 19 Juli mengatakan, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 456 pesawat, 243 helikopter, 5.108 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.761 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.139 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.522 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.752 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Dari Kubu Kyiv, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 19 Juli bahwa Rusia telah kehilangan 470 korban dalam 24 jam terakhir. Secara total, Moskow kehilangan 239.480 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Menurut laporan itu, Rusia juga kehilangan 4.123 tank, 8.059 kendaraan tempur lapis baja, 7.105 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.573 sistem artileri, 689 sistem peluncuran roket ganda, 430 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.885 drone, dan 18 kapal. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 510 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!